Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Hasil ini didapat setelah Partai Golkar mengelar rapat pleno pada selasa malam. Nama Agus Gumiwang sebelumnya memang santar ditunjuk menjadi PLT menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Lantinya Agus Gumiwang Kartasasmita bertugas mempersiapkan munas partai yang beragendakan salah satunya untuk menunjuk Ketua Umum Baru Partai Golkar. Secara musyawarah dan mufakat, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum PPP Partai Golkar. Estafet kepemimpinan di Partai Golkar akan berganti lebih cepat setelah keputusan Erlangga Hartarto yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu malam lalu. Mundurnya Erlangga Hartarto yang seharusnya purna tugas sebagai Ketua Umum Golkar pada 2025 mendatang mengundang tanda tanya sejumlah pihak. Apa sebenarnya yang memicu Erlangga mundur? Berbagai spekulasi pun muncul mulai dari gonjang-ganjing soal pemanggilan Erlangga oleh Kejaksaan Agung hingga faktor internal Erlangga sendiri yang ingin fokus pada keluarga atau mengurus tugasnya sebagai Menteri. Mundurnya Erlangga mendapat respon dari Presiden Jokowi Dodo. Menurut Jokowi, mundurnya Erlangga merupakan urusan internal partai. Sementara terkait posisi Erlangga di kabinet, Jokowi memastikan posisi Erlangga sebagai Menko Perekonomian aman. Apakah posisinya masih aman Pak Erlangga? Jadi Pak Erlangga posisinya masih aman? Oh, kalau di bawah kabinet Indonesia Maju saya kira tidak ada masalah. Terima kasih. Partai Golkar telah memilih Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum yang salah satu tugasnya menyiapkan rapin nas serta musawarah nasional. Ia akan memilih Ketua Umum Golkar yang baru. Lalu siapa kandidat mengganti Erlangga sebagai nahkoda partai beringin ke depan? Yang pasti, Agus Gumiwang sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar di Munas nanti. Dewan Pemina Bapilu Partai Golkar, Idus Marham menyebut nama Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Hadalia sebagai salah satu kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan Ketua Umum Golkar. Idus mengklaim Bahlil telah didukung oleh 30 DPD satu partai Golkar. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru Ya, Saudara Bahlil Hadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Nah, kalau apa bedanya? Kalau kader dari daerah, itu pasti memahami suasana kebatinan daerah. Ini kasih adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya, mungkin sudah 33. Yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu. Analisis politik Ujang Komarudin dalam program Sapa Indonesia menyebut, nama Bahlil Hadalia sudah muncul dalam skema calon Ketua Umum Golkar sejak beberapa waktu lalu. Selain punya jabatan di pemerintahan, Bahlil juga dianggap sudah mendapat restu RI1 mengingat kedekatannya dengan Jokowi selama ini. Nanti itu Pak AGK hanya menjadi jembatan. Terbukti kan Pak AGK tidak akan maju. Itu saja bisa diprediksi. Analisa saya tidak lalu, saya katakan nanti itu kemungkinan besar Ketua Umumnya adalah Pak Bahlil Rahadalia. Dan saya mengatakan itu secara objektif saja. Bantung nanti Pak AGK apakah memang memilih Pak Bahlil atau tidak. Tetapi analisa saya mengatakan seperti itu. Kemungkinan besar. Lihat saja bagaimana Pak Bahlil memenuhi syarat. Lalu bagaimana sudah didukung oleh 30 DPD. Itu kan indikasi-indikasi bagaimana pernyataan-pernyataan Wakil Ketua Umum di media ya. Sudah terkonstruksi dengan baik. Jadi ini saya membacanya bukan sesuatu yang rumit. Tapi itu pun saya katakan kita menghargai apa yang dilakukan oleh Partai Golkar. Siapapun Ketua Umumnya itu hasil dari musawarah demokratis. Pasca mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartato disebut akan tetap mendapat posisi di Partai Beringin. Sementara Ketua Umum Definitif Partai Golkar akan ditentukan dalam musawarah nasional luar biasa Partai Golkar pada 20 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.